Intro Menjadi seorang produser musik untuk Tiffany, Zastia Adyameka rupanya memiliki kepribadian yang begitu unik. Kabarnya, istri Hanung Bramantio ini sedikit judas atau galak bila Tiffany mulai menunjukkan rasa malasnya untuk melakukan latihan vokal. Benarkah demikian? Sebenarnya seperti apa sifat yang Zastia tunjukkan jika dirinya sedang menjadi produser bagi penyanyi barunya itu? Sebagai produser baik banget maksudnya sabar gitu. Misalnya aku tadi take vokal kan juga maksudnya baru kan udah di lagu religi ini yang kemalam bikin musiknya. Nah ya, renjir. Terusnya sabar banget loh malam gak ada pin aku yang take vokal. Tolong deh, falas apalah, pelaset lah, sabar banget pokoknya malam. Sifat keibuan yang dimiliki Zastia saat mengasuh buah hatinya karena Syabila Bramantio rupanya begitu terasa saat Zastia hadir sebagai produser bagi Tiffany. Zastia juga yakin bila penyanyi orbitanya satu ini bisa menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan kehadiran para gold band yang mendominasi industri musik tenang air. Zastia yakin bersama lagu religi yang Tiffany bawakan bisa menghadirkan keunikan tersendiri bagi penyanyi belia tersebut yang akan melambungkan namanya di industri hiburan negeri ini. Oke, seperti yang aku bilang tadi, dia punya keunikan sendiri kayak kita lihat Andin, Andin pun punya, dia tidak terbawa arus, maknanya dia tetap menjadi Andin gitu kan. Terus Anggun juga dia tidak mengikuti yang lagi rame apa, tapi dia menjadi dirinya sendiri, makanya itu yang aku selalu tanamnya. Yang penting adalah jadi dirinya sendiri gitu loh. Liriknya, lagunya, apa yang jangan coba sekarang lagi demam evoke, dia coba masuk ke sana, ini ke sini. Itu dia yang membuat dia menjadi tidak punya jati diri dan menjadi biasa. Karena ketika kita mencoba menjadi orang lain kan belum tentu itu akan bagus karena pas dengan kita, tapi ya gimana kita mau explore apa yang kita punya.